Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Rezari Sarifarhan Dan hari ini kita mau bikin Mini Aquascape Tapi ini bukan di aquarium ya Di toples gini buat Keponakan Nah kita pake nih Ini saya udah beli batu dan tanaman air Ya minim aja sih buat ini Dan ini ada ikan-ikan Betinaan baby fancy Waktu itu masuk video youtube saya Tentang ngangkat baby fancy Nah ini betina-betinanya ya Memang bukan yang terbaik Tapi kita ya buat seru-seruan aja dah Oke sekarang Langkah pertama Ini seru-seruan aja teman-teman Kita cuci dulu Medianya Hehehe Aduh susah banget nih teman-teman nih Ini saya juga sendiri Ada ponongan teh sih Gak tau sih game bisa pegang kamera Atau gak Nih kita udah Beli tanaman air Ini hidrila ya teman-teman Tanaman hidrila Yang sudah diberi pot kecil kayak gini Dikemas seperti ini nih teman-teman nih Nah ini kalau ya harganya beda-beda sih di setiap tempat Nah ini kita taruh masing-masing di satu wadah itu satu Satu tanaman seperti ini ya Karena wadahnya kan juga kecil kan Kemudian saya juga beli Batuan Batuan apa ya ya Batuan biasa sih Nah saya pilih warna begini Supaya nyatu aja sama warna ini Jadi gak terlalu berlebihan Kan ada yang warna-warni Ada yang warnanya Ada yang lebih kecil-kecil-kecil gitu Kayak pasir Nah kenapa saya milih batu bukan pasir Karena kalau pasir tuh pasti bersihnya kan susah teman-teman ya Kalau ini di sifon dia gak ikut Karena medianya berat teman-teman Medianya berat Nah kalau pasir dia ketika di sifon Dia bakal ikut media pasirnya Nah termasuk pasir malang Dan kebetulan karena ini kan Saya gak nanem ya teman-teman Yang gak nanem di media bawahnya Makanya itu ini lebih bagus lah Lebih cocok gitu Ada juga yang warna-warni Cuman warnanya gak bakal pas Gak bakal pas untuk disatukan dengan warna hijau Yang mencolok seperti ini teman-teman Menurut saya ya Menurut saya Oke Pertama Langkah pertama Kita cuci dulu medianya Kalau itu sih udah bersih ya teman-teman Kita cuci media ininya dulu nih pasirnya Karena masih ada tuh debu-debu kecil ya Kita cuci aja Kita taruh seperti ini Lalu Lihat Sudah nyalain belum? Tidak Nyalain dong Nah ini kita pakai Air dari selang aja biasa Gak apa-apa Nah kita semprot-semprot kecil aja kayak gini Ini seru-seruan aja teman-teman ya Kalau misalnya ini membantu dan jadi inspirasi Alhamdulillah Ini kalau misalnya enggak juga gak apa-apa ya Ini cuma seru-seruan aja bareng keponakan nih Lagi bikin Tuh ya Tuh kan kotor banget nih teman-teman tuh Berbusa Nah ini kita cuci kayak gini Limpel aja tuh Ini kita lakuin Kalau saya Untuk Lebih baiknya ya Tiga kali lah Ya sebenarnya sekali juga cukup sih Cuman saya biar lebih dijenis aja Jadi saya cuci kayak gini Ini batu biasa ya teman-teman ya Ini batu biasa tuh Batu biasa Cuman kayaknya sih udah diwarna-warna Diwarna ini Atau memang dari alam seperti ini Saya kurang tahu Nah lihat tuh Teman-teman Kotor banget airnya Hahaha Basah mamak Nah Kita buang dulu airnya oke Terus Kita ulangi langkah ini Sampai benar-benar bersih Kalau saya sih sampai tiga kali aja oke Daripada lama-lama Kita skip aja langkah ini Sampai batunya bersih ya teman-teman Oke 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 teman-teman Nah Sekarang Ini udah bersih nih Nah Udah bersih tuh teman-teman ya Beda kan sama yang awal Ini Selanjutnya langsung aja kita masukkan ke wadahnya teman-teman Nih ya Wadahnya Ini wadah toples kecil Makanya saya bilang Ini Tanamahnya juga cuman satu Karena memang wadahnya kecil ya teman-teman ya Buat hiburan aja Buat seneng-seneng aja Gimana caranya Ini cara saya ya Kita ambil dulu Oke Kita masukkan aja Kita masukkan aja Semuanya simpel sih Tuh Kita masukkan Tuh sedikit demi sedikit Ini juga gak banyak-banyak ko naronya Seenggaknya ada gitu dasarnya Hiasan dasarnya tuh ada gitu teman-teman ya Ini kita masukkan seperti ini Nah Kayaknya sih sekarang tuh udah cukup Ini di lubangnya sini Jangan lupa Kita kasih celah Ini kayak gini Untuk apa Ada yang bisa tebak Nah Kalau yang taruh sini Biasanya untuk Tanemannya Nah itu ya Ok Besit Seperti ini saja Nah Ini kayaknya batunya kurang ya Taruh lagi Nah Semoga gak kehabisan Tuh Di pinggir-pinggir Kita susahin kayak gini Nah Seperti ini aja teman-teman Tuh Oke Nah tengahnya nanti kita taruh Tanaman Airnya teman-teman Oke Kita coba satu dulu deh ya Yang ini nanti Kita Sama-sama Lakuin hal yang sama Oke Sip Kita ambil dulu tanamannya Oke Nah ini tanamannya nih teman-teman Ini Hidrilla ya Tanaman Hidrilla Tapi yang udah dikasih media Pot Tanah Lia kayak ini ya Kecil kayak gini Di dalamnya juga udah ada Kayak Semacam Kapas gitu ya Yang ngerti aquascape Mungkin tau lah kayak gitu Nah ini Kita letakkan Di tengahnya Teman-teman Tuh Taruh sini aja Ini ya Sip Ini kita kayak giniin Nah Kayaknya batunya kurang ya teman-teman Supaya Nopang ya Supaya dia ketopang Dan gak jatoh Gak gampang jatoh Dia harus dikasih batu Agak dalam Supaya Nanti ketika Tanaman ini diisi air Dia Gak jatoh teman-teman Saya gak punya alat-alat aquascape Jadi Ya natanya gini aja Teman-teman Kayaknya juga tanamannya Juga bukan tanaman yang Sensitif sih Hidrilla sering dipake Buat ternak cupang Juga sering dipake sih Hidrilla Cuman yang gak pake pot Kayak gini ya teman-teman Bisa juga sih pake pot Nah ini aja tuh Udah lumayan Goyah nih Nah Kita Fix Kita bikin fix Fix Apa sih bikin Bikin dia kokoh Gitu loh Dengan penopangnya Media Bebatuan ini teman-teman Nah Seperti ini ya Kurang lebih ya Dari tampak dari atas Tuh hijaunya juga seger banget ya teman-teman Tuh Oke Nah kurang lebih seperti ini Wah Dari samping Gak enak keliatannya Kita tata lagi Sampai posisi yang pas Kita tata daunnya Nah Nanti Daun ini pun gak tetep ya teman-teman Maksudnya gak seperti ini terus Mungkin kalau misalnya Dia semakin tumbuh Akan kita gunting sedikit demi sedikit Supaya dia gak memenuhi Media Topless ini teman-teman Jadi dia gak sumpak ya Keliatannya ya Nah kurang lebih Seperti ini hasilnya teman-teman Mantap kan Belum diisi air Kita lanjut Untuk dua topless selanjutnya teman-teman Tapi Kita percepat aja Oke Kita taruh dulu Ini Di Sini mungkin ya Oke Alright Sip Ini agak jauhan Biar kelihatan Nah disini ya Jadi Saya pastikan langkahnya sama ke teman-teman Lanjut aja Ben Ben N Business Putnam Nah disini ya Enggak Tag Janganjutnya selamat menikmati sekarang saatnya kita tambah air oke nah udah kelar nih teman-teman wah hasilnya ya lumayan lah ya tapi airnya kurang banyak nih saya kurang nanti saya ambilin lagi ya kurang lebih seru-seruannya gini lah nanti kita isiin ikan dan kayaknya dedaunan ini nanti kita gunting-guntingin yang sepertinya mengganggu ya teman-teman ya lihat efeknya kalau pakai toples jadi kayak gede banget ya ya ini sekali lagi ini cuma seru-seruan kalau ini menghibur alhamdulillah kalau misalnya enggak yaudah gak apa-apa kalau ini menginspirasi kalian mungkin bisa lebih baik dari ini alhamdulillah malah bagus justru mungkin kesalahan-kesalahan saya disini adalah tanamannya terlalu padat jadi nanti akan sedikit digunting-gunting ya teman-teman ya terus juga nanti airnya kayaknya kurang bersih jadi kita coba olah lagi airnya supaya lebih bersih lagi dan tanamannya juga supaya lebih bagus lagi nih tampak tanamannya aja sih yang kurang bagus menurut saya oke gitu aja teman-teman terima kasih udah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax